Kita perlu melihat bahwa di politik dalam negeri Amerika Serikat dulu bahwa Amerika Serikat ini sejak Perang Dunia Kedua tidak pernah terpecah sebegini dividednya karena pemilihan Presiden walaupun Donald Trump kalah tetapi perlu dicatat dia mendapatkan tambahan 12 juta suara dibandingkan dengan kemenangan di tahun 2016 2016 Donald Trump mendapatkan sekitar 62 juta suara dan tahun ini dia mendapatkan hampir 74 juta suara jadi artinya ada tambahan 12 juta orang yang percaya kepada Donald Trump kita bisa membaca apa? kita bisa membaca bahwa di Amerika Serikat sekarang ini di tahun-tahun mendatang salah satu hal yang paling menantang untuk seorang Joe Biden adalah mempersatukan kembali Amerika Serikat karena orang-orang yang percaya kepada Donald Trump adalah orang-orang yang percaya bahwa suara mereka dicuri oleh Partai Demokrat dengan cara yang curang walaupun mereka tidak pernah bisa membuktikan hal itu hanya klaim semata bahkan Donald Trump kan dengan vulgarnya mengatakan saya akan terima hasil dari pemilihan ini apabila saya menang itu kan itu bahkan terjadi di Amerika ya Mas Waran buat kita ini kan konyol ya tetapi ini dipercaya oleh 74 juta orang itu kan waduh seram juga bos betul betul 74 juta itu artinya hampir berapa ya roughly gitu ya secara kasarnya itu 25% populasi dari Amerika itu kita perlu khawatir itu terima kasih telah menonton